Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai bangkitnya jati diri sang pengendali api dan air, yaitu rahasia orang kelahiran pahing dan wage berdasarkan 5 unsur utama alam semesta yang dimilikinya. 5 unsur utama yang menyusun alam semesta ini, yaitu api, air, tanah, kayu, dan logam, ternyata juga dapat ditemukan di dalam tubuh manusia. Itulah mengapa alam semesta disebut sebagai jagad gede dan manusia sebagai jagad ciliknya. Meskipun kelima unsur tersebut menjadi penyusun di dalam tubuh manusia, namun setiap manusia hanya akan memiliki satu unsur yang paling dominan, dan hal tersebut bisa ditentukan berdasarkan pasaran kelahirannya. Bagi panjenengan kelahiran pasaran pahing, maka elemen yang dominan adalah api, untuk kelahiran pasaran wage, maka elemen dominannya adalah unsur air, sedangkan kelahiran pasaran kliwon, elemen yang dominan adalah unsur tanah, kemudian pasaran legi, unsur dominannya adalah kayu, dan terakhir pasaran pon, didominasi oleh unsur logam. Berdasarkan pada elemen atau unsur dominan tersebut, kita akan mengungkap jati diri dari masing-masing pasaran, di mana pada video ini akan diungkap mengenai rahasia sang pengendali api dan air, yaitu rahasia orang kelahiran pahing dan kelahiran wage. Yang pertama, adalah rahasia jati diri panjenengan kelahiran pasaran pahing, atau sang pengendali unsur api. Secara fisik, panjenengan yang memiliki pasaran pahing kebanyakan adalah orang yang susah gemuk meskipun panjenengan banyak makan. Hal itu dikarenakan panas tubuh panjenengan akan selalu membakar lemak yang tersimpan, atau jika seorang kelahiran pahing memiliki badan yang gemuk, maka akan mudah untuk dikuruskan. Unsur api yang dominan di dalam tubuh panjenengan kelahiran pahing, juga akan menyebabkan muka dan telapak tangan sering terasa panas, bahkan jika tidak berhati-hati, akan menyebabkan bibir dan kulit sering mengalami dehidrasi sehingga terlihat kering dan pecah-pecah. Masih soal penampilan fisik dari sang pengendali api yaitu pahing, rata-rata dari panjenengan kelahiran ini memiliki ukuran kepala yang kecil dengan tulang wajah yang menonjol serta rambut yang kebanyakan halus dan lurus. Meskipun memiliki badan yang kebanyakan terlihat kurus, kelahiran pahing justru memiliki otot-otot yang kuat, bahkan jika mereka berhasil gemuk, penumpukan lemaknya akan merata di seluruh bagian tubuh. Keistimewaan pasaran pahing lainnya, juga terlihat dari cara berjalan mereka yang cenderung cepat dengan kedua pundak yang berayun. Rahasia lainnya dari sang pengendali api ini adalah merupakan orang yang suka berterus terang. Panjenengan tidak suka bertele-tele apalagi berbahasa basi. Selain itu, panjenengan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi ketika berhadapan dengan orang. Keistimewaan pasaran pahing juga ditemukan di dalam kepribadiannya yang sangat pemberani. Pemberani di sini tidak hanya berhubungan dengan nyali untuk berkelahi, namun lebih secara luas, unsur api yang dominan di dalam dirinya, membuat kelahiran ini menjadi sosok yang mampu mengambil resiko dan berambisi tinggi. Kelahiran pasaran pahing meskipun sudah cukup berumur akan selalu memiliki semangat seperti orang muda. Mereka penuh dengan energi, kuat, bahkan senang berpetualang. Berpetualang tidak selalu berarti harus bepergian, namun bisa dalam hal lain, seperti hal asmara, atau bahkan hal yang berbau mistis. Panjenengan kelahiran pahing, sebenarnya juga adalah orang yang cocok untuk memegang komando kepemimpinan tertinggi. Panjenengan mampu berpikir dengan cepat, efisien, lincah, dan mampu memotivasi diri sendiri serta orang lain. Namun dengan elemen api yang dominan, juga akan membuat panjenengan kelahiran pahing mempunyai sisi kekurangan, yaitu panjenengan seringkali kehabisan kesabaran, mudah marah, terkesan agresif, dan kadang sering memotong pendapat atau pembicaraan orang lain. Dalam kehidupan asmara, panjenengan wanita kelahiran pahing pada umumnya akan bersifat lebih dominan, bahkan jika memang diperlukan, wanita dengan unsur api ini mampu menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Sedangkan untuk panjenengan pria kelahiran pahing, kebanyakan dari panjenengan adalah tipe yang romantis bahkan setelah menikah sekalipun. Namun pria kelahiran pasaran ini cenderung akan menjadi sosok pemilih yang bisa merepotkan pasangannya. Agar hidup panjenengan sang pengendali api selalu penuh dengan kesuksesan bahkan bisa berumur panjang, maka jagalah api di dalam diri agar selalu menyala, caranya yaitu milikilah semangat dalam menjalani kehidupan, dan banyaklah bermeditasi. Kemudian yang kedua, adalah rahasia jati diri panjenengan kelahiran pasaran wage, atau sang pengendali unsur air. Dilihat dari fisik luar, panjenengan kelahiran pasaran wage kebanyakan memiliki ukuran kepala yang besar dan memiliki dagu yang lancip, dengan ukuran atau tinggi tubuh yang sedang, alias tidak terlalu tinggi. Karena memiliki unsur air yang dominan, orang kelahiran wage jarang memiliki badan yang berotot, mereka juga tidak memiliki unsur panas yang besar seperti orang pahing. Akibatnya, kelebihan makanan di dalam tubuh akan mudah sekali disimpan sebagai lemak. Itulah sebabnya orang kelahiran wage banyak yang memiliki tubuh tambun, bahkan cenderung gendut perutnya terutama ketika sudah menikah. Entah disadari atau tidak, panjenengan kelahiran wage ketika berjalan akan banyak menggerakkan tangan, sehingga akan kelihatan seperti berayun-ayun, selain itu biasanya juga akan mudah berkeringat. Keistimewaan pasaran wage dilihat dari elemen airnya yang dominan, akan membuat panjenengan memiliki sifat yang lembut, cerdas, dan selalu berkompeten. Bahkan banyak di antara panjenengan dengan elemen ini adalah orang yang akan berpikir ulang sebelum bertindak, serta memiliki ingatan yang kuat. Ada dua tipe dari sang pengendali air ini, yaitu tipe pengendali air yang mengalir dan tipe pengendali air yang tenang. Jika panjenengan pasaran wage memiliki sifat yang aktif, agresif, dan senang dengan kesibukan, berarti panjenengan adalah golongan pengendali air yang mengalir. Kemudian jika panjenengan adalah orang yang suka dengan kesendirian dan kedamaian, maka panjenengan adalah tipe pengendali air yang tenang. Keistimewaan pasaran wage juga diibaratkan seperti layaknya air yang bisa mengalir ke tempat yang jauh. Panjenengan memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menjelajahi tempat-tempat yang jauh, entah itu karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kelahiran pasaran wage juga banyak mengalami yang namanya pasang surut ombak kehidupan. Kadang panjenengan akan berada di atas, dan kadang juga akan ada di bawah. Meskipun demikian dengan keyakinan yang kuat, panjenengan akan bisa mencapai dermaga tempat tujuan hidup dan cita-cita. Keistimewaan dari pasaran wage yang lain adalah, kelahiran ini jika menjadi orang baik, maka dirinya akan menjadi orang yang baik sekali. Begitu pula sebaliknya, jika dirinya memutuskan untuk menjadi orang yang jahat, maka dia juga akan menjadi jahat sekali. Kelemahan dari pengendali air ini, adalah rasa takutnya terhadap sesuatu yang belum tentu juga akan terjadi. Mereka sering menjadi stres bahkan parno terhadap hal-hal yang belum tentu menjadi kenyataan. Panjenengan kaum perempuan dengan elemen air yang kuat ini, akan menjadi seorang pasangan yang mampu meredam dan mendinginkan keributan. Bahkan panjenengan adalah calon ibu yang mau berkorban bagi keluarga terutama bagi anak-anaknya. Sedangkan kaum pria dengan elemen air yang kuat, akan memiliki hati yang penuh dengan welas asih kepada pasangannya, panjenengan juga selalu berusaha untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Bahkan banyak di antara pria ini akan menjadi sosok ayah yang selalu memanjakan anak-anaknya. Agar kehidupan dari pasaran pengendali air ini bisa semakin sukses dan bahagia, maka sebaiknya panjenengan harus senantiasa bekerja keras. Selain itu, perbanyaklah olahraga dan kurangi makan minum yang banyak mengandung gula. Demikianlah video tentang bangkitnya jati diri sang pengendali api atau pasaran pahing dan sang pengendali air atau pasaran wage, semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi panjenengan. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga semakin sukses dan lancar jaya dalam mencari nafkah penghidupannya. Amin. Terima kasih telah menonton!